Intro Halo selamat sore saya sedap lovers Jumpa lagi bersama saya Yoda Dan sore hari ini kita akan buat yang namanya Roti Kukus Pandan Keju Mini Nah sekarang kan lagi jaman banget nih Kalau misalnya social lovers dan social media Penjual di pinggiran jalan Bisa membeli roti ini selama kurang lebih 2 jam Nah daripada kita ngantrik Kurang lebih 2 jam itu Mendingan kita buat aja langsung sendiri Yuk langsung aja kita akan aneh marilahnya Yang pertama disini kita membutuhkan 400 gram terigu protein tinggi Setelah itu 20 gram susu bubuk 85 gram gula pasir 8 gram ragi instan 180 gram air es 50 mili air pandan dari 50 50 mili air pandan dan 50 Sorry 50 mili air pandan dari 50 lembar daun sugi Dan 5 lembar daun pandan 40 gram margarin 1 sendok teh garam 100 gram keju parut untuk taburan Kemudian untuk bahan olesannya Kita membutuhkan bahan Yang terlilis dari 1 butir telur Dicampur 25 mili susu cair Dan untuk bahan isinya Kita membutuhkan 100 gram keju oles Dan 100 gram keju parut panjang Nasa solopars Basically untuk pembuatan roti sendiri Tidak ada yang membedakan dari roti-roti yang lainnya Jadi memang kita disini membutuhkan tepung terigu protein tinggi Kenapa sih disini kita membutuhkan protein tinggi? Karena memang untuk pembuatan roti Kita membutuhkan proses hingga dia mengembang Jadi membutuhkan terigu yang protein tinggi Nah bedanya apa sih Dengan terigu protein yang lain? Biasanya Memang dari kandungan protein sendiri itu sudah berbeda ya Kalau misalnya di pasaran sendiri Untuk tepung protein tinggi ini Memiliki packaging atau kemasan berwarna hijau Jadi saya selalu perjalanan sampai salah pilih ya Nah ini kita masukkan aja ke dalam mixer Oke Kemudian kita masukkan susu bubuk Setelah itu kita masukkan gula pasir Ragi instant Kemudian kita bisa masukkan air daun sujinya Oke ini sudah kita masukkan Setelah itu Kita campur semuanya jadi satu Memang makan mixer Nah social lovers yang harus diperhatikan adalah Ketika kita sudah menggunakan ragi Dalam proses pembuatan roti Kita jangan langsung menambahkan mentega Ataupun dioram Karena nanti si ragi tersebut tidak akan berfungsi dengan bayi Kemudian juga Untuk proses pembuatan roti Kita juga harus mengontrol air yang kita gunakan ya social lovers Jangan sampai terlalu banyak air yang kita gunakan Karena nanti hasilnya dia akan lembek Nah sore hari ini kita lagi buat roti kukus pandang hijau ini Jadi ini bedanya sama roti biasa tuh lama Ya prosesnya sendiri adalah sama aja Namun yang membedakan adalah Ketika nanti sudah ditambahkan isian Kita kukus kembali roti tersebut Jadi bisa ikannya masih dalam keadaan panah So ini cocok banget nih Kondisi cuaca yang lagi kayak gini yang sering hujan Kita makan roti buatan sendiri yang masih panas Wah pasti enak banget ya social lovers Betul banget Nah social lovers untuk cuaca pembuatan roti ini Untuk proses pembuatan roti ini Kita tidak membutuhkan telur sama sekali ya Dan juga ini untuk warnanya sendiri social lovers Social lovers juga sebagai konsumen harus benar-benar jeli Terhadap makanan apa saja yang social lovers konsumsi Karena makanan tersebut yang akan mempengaruhi kesehatan social lovers di rumah Jadi lebih baik supaya lebih terpercaya kita menggunakan pewarna alami Nah pewarna sendiri ini berwarna hijau Yang dibuat dari daun pandan dan juga daun sugi ya social lovers Ini kita sudah masukkan Oke ini kita masukkan semuanya Nah ini memang kalau misalnya proses buat roti ini Kita harus mengatakan benar-benar adonannya Jangan sampai kalau gembek nantinya ya Oh iya social lovers Kalau ada yang ingin ditanyakan social lovers Nampu aja boleh terus di tolong pembuka kita ya Untuk social lovers yang ketinggalan Resetnya social lovers yang kautir Karena social lovers Bisa langsung buka di website kita di sgcdatus.id Nah social lovers untuk melakukan proses ini supaya lebih mudah Kalau misalnya ada bagian adonan roti yang masih tertinggal di bawah dan tidak mudah teraduk Kita bisa menggunakan alat bantuan lain agar bagian bawahnya menjadi teraduk nantinya ya Ini juga bisa mempercepat proses pembuatan roti Kita aduk terus Halo sih gak ada yang apa nih dari bingi warmi roti Halo Itu tadi dari Biko Halo Halo Jangan lupa dipraktikkan di rumah ya Pakai hand mixer Bisa gak sih kak? Bisa kalau social lovers yang alat dari Jadi kalau misalnya satu locos Memiliknya hanya di rumah hanya masih Nah hand mixer itu boleh banget Biasanya untuk pembelian hand mixer itu akan diberkati dengan Book yang namanya spiral Jadi social lovers bisa menggunakan bagian yang spiralnya untuk roti di bawah Oke Ini sudah tercampur Setelah itu kita bisa masukkan margarin Kemudian kita masukkan garam Gitu Nah prosesnya kenapa di akhir? Karena sepertinya sudah disampaikan ya social lovers Ketika kalian memasukkan ragi Kalian tidak boleh memasukkan margarin ataupun garam sekaligus Karena nanti raginya tidak akan berfungsi dengan baik Pakai hand mixer berapa ya kak? Kalau misalnya pakai hand mixer? Ya kalau misalnya untuk hand mixer sendiri Social lovers bisa menyesuaikan Karena untuk space dari setiap brand masing-masing hand mixer itu berbeda Social lovers bisa menggunakan space yang sendang di setiap masing-masing hand mixer Nah kita lagi buat yang namanya Hoti kukus pandai hand mixer ini Jadi ini kesempatan di jalan yang lagi menyenangkan lalu ini Betul Jadi social lovers kalau misalnya ketinggalan live itu Tidak bisa menandungannya apa ya? Nah social lovers bagi social lovers yang ketinggalan nanti live nya Social lovers bisa menyaksikan video tersebut di instagram Karena video itu akan terkes selama 24 jam Terus juga nanti kita akan upload di youtube channel kita di social kita Jadi jangan sampai ketinggalan ya Betul Juntinya sih subscribe channel youtube kita ya Betul banget Sama follow subscribe kita Selanjutnya ini kok diamannya itu Terus ini gak makin telur ya? Iya untuk proses membuat telur itu tersebut kita tidak menggunakan telur Ada yang hanya dari kiki harian Jadi sih kalau gak pakai garam yang harus gak? Untuk proses penambahan garam sebenarnya gak ngaruh ya Karena kan margarin juga bisa hasin Jadi kalau misalnya social lovers tidak mau menambahkan garam kembali Itu itu tidak masalah Nah social lovers ini kita akan aduk terus sampai dengan adunan yang halis Dan kemudian saya sudah menyiapkan adonan yang sudah jadi Ini juga sudah di resting social lovers Jadi untuk proses selanjutnya adalah Kita bisa molding adonannya Jadi ini sudah dikepaskan juga ya? Betul Jadi untuk prosesnya sendiri kita bisa buat seperti ini Jadi ini tadi setelah sudah diaduk, diluruhi itu Di resting berapa lama kayu? Nah itu untuk proses restingnya itu adalah Pertama adalah 15 menit Setelah itu kita bisa resting selama 75 menit sampai dengan 1 jam setengah atau 75 menit Nah ini kalau proses mixnya sendiri berapa lama kayu? Untuk proses mixernya sendiri itu sampai dengan adonannya tercampur dengan rata sampai kalis ya social lovers Nah jadi ini kita sudah timbang 60 gram social lovers Karena ini mini 60 gram ya? Betul Berarti kalau misalnya ukuran yang sebenarnya kayak di jauh itu mungkin 2 kali lipat dari ini ya kayu? Betul banget Nah social lovers jadi ini kita letakkan di loyang seperti ini Ini untuk jumlahnya sendiri cukup 9 bisnis aja Karena nanti dia kita akan proses resting Itu sampai dengan 1 jam 15 menit Atau 75 menit Itu nanti dia akan mengembang Oh iya sorry Pak ya Ini adenanya kalau margarinnya diganti dengan salted butter boleh nggak sih? Boleh banget kok social lovers kalau misalnya mau diganti jadi salted butter itu hasilnya kita akan lebih buruk Ini juga udah elastis ya tadi ya Pak ya Betul Nah proses ini atau yang biasa kita kenal dengan molding social lovers atau proses pembulatan Jadi bulatnya harus sempurna ya? Betul karena nanti ini akan mempengaruhi bentuk adonannya tersebut kalau misalnya tidak memiliki bentuknya sempurna Nah ini kita muling terus Jadi untuk prosesnya ini Meletakannya adalah kita cukup meletakkan 6 bisnis aja Nanti dia akan mengisi si loyang tersebut Sembilan kayaknya ya? Iya betul Nah kaya udah kalau misalnya Tandanya mau diganti dengan yang lain tuh bisa nggak sih kaya udah? Bisa banget social lovers Jadi social lovers itu Bisa menggantinya itu dengan buah naga Itu akan membuat budi warna mata Nah social lovers Ini yang akan nanti kita akan resting sama kurang lebih 75 menit Sampai dengan semua permukaan loyang ini menjadi tertutup semua sama rotinya Gitu ya Jadi ini kita resting dulu Nah tipsnya adalah Kalau misalnya tadi adonan kita yang disini Ini kita harus benar-benar tunggu sampai dengan kalis Kalis itu nanti adonannya dia akan seperti ini Tuh Jadi ketika ditarik dia tidak robek Betul 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 Jadi ini seperti ini Kalau misalnya diambil Sorry Ini kita ambil adonannya Lalu kita mengatakan seperti ini Nah ini nggak robek Betul Oke Oke Kalau social lovers hari ini Kita lagi buat roti pupus pandan keiji Jadi nanti rotinya kita panggang dulu Terus nanti akan kita pupus bersama dengan isiannya Betul Nah Karena untuk proses pencampuran yang ini Membutuhkan waktu yang lama Jadi Kita sudah dikirimkan yang sudah jadi juga social lovers Ya tadi itu di ovennya berapa lama? Nah untuk proses pengovenannya sendiri Itu kita membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit Jadi memang simpel banget Jadi tadi itu sudah diadoni sampai Elastis Terus dibentuk Nah di restingnya itu berapa lama kali itu? Restingnya itu adalah 75 menit Setelah dibentuk Di resting atau di diamkan selama 75 menit Terus kita Panggang di dalam oven dengan ukuran? Dengan suhu itu adalah 190 derajat selama kurang lebih 20 menit Nah Ini kan tadi adonan yang sudah kita siapkan ya Jangan lupa kita bisa mengoleskan Ini adalah campuran dari susu Dan juga telur ya Kita oleskan seperti ini Halo Bandung Wah ketinggalan nih Bandung nontonnya ya Nah ini kita oleskan seperti ini Hanya siap Loyangnya gak dikasih terigu ya? Ya untuk proses loyangnya sendiri Ini kita hanya membutuhkan Proses pengolesan menggunakan margarin aja Jadi tidak perlu menambahkan terigu Warna hijaunya diberikan sil atau bagaimana sampai rapat seperti itu? Kok kita gak pakai pelana ya? Ya untuk hijaunya sendiri kita mendapatkan dari daun suji dan juga daun pandan Nah pelana tersebut kita sudah cairkan Kita ambil dari 50 lembar daun suji dan 5 lembar daun pandan Itu kita haluskan dan kita peras airnya sampai mendapatkan 50 ml Jadi ini benar-benar alami ya Sesuatu pasti gak pakai pelana dan warannya udah cantik nih Nah sasio lover setelah itu kita bisa taburin keju seperti ini Terus ada mainnya nih kak Suhu ovennya berapa terus pakai api atas atau api bawah? Ya jadi sasio ovennya atas bawah itu adalah 190 derajat seratus Selama 20 menit ya? Betul Tapi biasanya sasio lover juga harus cek terus nih Karena setiap oven kadang beda merek itu suhu yang keluar itu suka beda-beda Jadi ini setelah sudah kita didiamkan selama 75 menit baru kita kasih taburan atasnya kak ada ya? Betul, jadi ini sebenarnya untuk taburannya sendiri itu diberikan sebelum resting mantinya Oh betul Jadi ini kita biarkan resting aja dulu sasio lovers Selama 75 menit Baru nanti kita oven Nah ini udah disediakan nih untuk bahan isiannya kak ada ya? Betul banget Jadi ini yang sudah kita siapkan sasio lover Ini setelah udah dipanggang selama 20 menit Untuk olesannya itu pakai apa ya? Berapa perbandingannya kak ada? Ya jadi untuk olesannya sendiri kita membutuhkan 25 ml susu cagar dan ditambah 1 putih telur Jadi tinggal dicampur aja sasio lovers Kalau misalnya yang ada susu cair itu bisa pakai susu bubuk yang dilarutkan atau pental manis yang dilarutkan Bisa banget kok Jadi sesuai selera aja sasio lovers Nah sasio lovers setelah ini kita panggang Ini prosesnya adalah kita belah menjadi buah seperti ini Nah ini kita bisa belah seperti ini dari atas Ataupun dari samping seperti ini dari pinggir ya Bergantung sasio lovers seleranya seperti apa Jadi ini sebenarnya Mbak tempat dikukus itu juga sudah bisa dimasang kan? Betul Oke seperti ini Wah Mbak biasa telat bikin apa ya? Nah kita hari ini lagi buat yang namanya roti kukus Jadi sasio lovers setelah itu adalah kita bisa menggunakan piju spread seperti ini Ini piju spread ya? Iya betul Kalau misalnya diganti bisa nggak nih kak ada? Kalau diganti bisa banget sasio lovers bisa menggunakan coklat ataupun selnya juga bisa Atau pentel manis ya? Betul Seperti ini Seperti ini Kita buatnya yang seperti ini Nah di situ banyak masuk ya kak ada ya? Betul banget Nah ini nanti kalau udah diputus bakalan melting nih sasio lovers Ini bakalan double makinnya diputus Kofinya juga akan lebih lembut ya kak Yoda? Betul Oh iya sasio lovers Sasio lovers juga dalam proses membuat roti sasio lovers juga harus sudah menyiapkan Dan kukusannya sasio lovers gitu Jadi nanti kukusannya ketika rotinya sudah masuk Kukusannya sudah panas Nah gitu kalau misalnya kukus itu nggak boleh dibuka buka ya kak Yoda ya? Betul Dan sering itu kita penasaran nih udah matang atau belum Yang dibuka buka itu mengurangi panasnya sasio lovers Nah setelah itu kita bisa masukkan keju seperti ini Dan kita tutup Jadi kejunya keju cheddar biasa ya kak Yoda? Betul Ini kita letakkan di sasio aja Kalau itu kita tutup Ini menyenang banget nih sasio lovers Pokoknya bisa diganti tuh Kalau di rumah ada sis kret Itu diganti Tepat atau selai atau pertama nih Oh gampang banget ya kak Yoda ya Sangat mudah Nah sasio lovers disini juga sudah disiapkan Kukusannya sudah panas nih Ini kita kukus kurang lebih selama 3 menit Kita tutup Supaya kejunya melt Nah setelah itu kita bisa siapkan patinnya sasio lovers Sasio lovers Oke sasio lovers Jadi ini kita tunggu dulu selama 3 menit Nah sasio lovers yang perlu diperhatikan dalam proses pembuatan roti Adalah ketika sasio lovers ingin memakang roti Sasio lovers itu harus memperhatikan suhu pada oven sasio lovers Jadi sebelum sasio lovers memasukkan adunan roti ke dalam oven Sasio lovers harus juga menyetel atau menset suhu selama dengan temperatur yang sasio lovers inginkan Seperti itu ya Kemudian juga untuk proses pengembangan Sasio lovers sendiri Seperti yang sudah disampaikan di awal Bahwa ketika kita sudah memasukkan ragi Sasio lovers jangan langsung memasukkan margarin ataupun garam Karena ragi tersebut tidak akan berpengaruh nantinya ketika sudah masuk margarin ataupun garam Jadi nanti raginya akan mati Jadi itu sebaiknya dihindari Proses penambahan margarin ataupun garam itu kita lakukan di akhir raginya Terus kemudian juga untuk proses rounding atau pembulatan adunan Ketika adunan tersebut sudah kita timbang masing-masing sesuai dengan keinginan kita Itu harus dibulatkan sampai dengan benar-benar bulat ya sasio lovers Prosesnya sangat mudah Jadi kita hanya tinggal mengopakkan tangan, meletakkan adunan Jadi nanti posisi tangannya akan seperti ini ya sasio lovers Jadi ini kita bulatkan saja seperti itu sampai benar-benar bulat Karena proses pembulatan ini yang akan berpengaruh pada bentuk roti nantinya Jika proses tersebut tidak bulat maka proses pengembangan roti dan pembuntungan rotinya juga tidak akan bagus sempurna Seperti itu Terus kalau misalnya untuk pembulatan roti kupas seperti ini Kita juga harus sudah menyiapkan kukusan yang memang sudah dimanaskan Jadi ketika roti tersebut masuk ke dalam kukusan, kukusan tersebut sudah panas Nah langsung aja kita lihat kesini Nah sasio lovers ini sudah 3 menit Jadi kita buka ya Nah proses pengukusan tersebut adalah memang untuk mengumpulkan kembali si rotinya Ini akan lembut banget nih teksturnya nih sasio lovers Betul Nah ini kita bisa angkat Terus juga ini adalah bisa melpin kejunya Ini juga menambah aroma banget ya kaya udah ya Betul banget Wah enak banget nih sasio lovers Kalo kita makan pas masih angkat gini ya kaya udah ya Betul banget deh ya Nah sasio lovers Itulah dia live kita pada sore hari ini roti kupas pandai kejun ini So sasio lovers gak perlu lagi antri-antri untuk beli roti kupas seperti ini Karena sasio lovers sudah bisa bikin sendiri dirumah Jangan lupa ya untuk nyaksikan terus like Instagram dan Facebook kita Dan sampai bertemu di kesempatan lainnya Bye bye